Indonesia yang kita kenal sebagai satu bangsa yang memiliki sifat dan nilai-nilai values ke Indonesia yang seutuhnya. Bangsa yang penuh dengan ramah, tamah, sopan santun, mengenal tepo selero, ajas kepantasan, kepatutan, budaya malu, penuh dengan spirit kegotong royongan. Hari ini kita sudah hampir sulit untuk menemukan karakter sejatinya bangsa Indonesia seperti apa yang kita kenal seperti itu. Bangsa kita telah berubah hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan. Semangat kekitaan berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini. Kita terjebak pada pragmatisme. Kita terjebak dari sikap yang penuh keterusterangan. Menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita Indonesia hari ini. Nah inilah yang menjadi dasar filosofis pemikiran kenapa kita harus melakukan gerakan perubahan untuk melakukan perubahan yang berarti dan mendasar dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita sayang pada bangsa ini. Kita sayang kepada para pemimpin yang ada di negeri ini. Kita punya komitmen moral untuk keberhasilan pemimpin yang kita dukung dan usung menjadi presiden negeri ini. Tapi bisa saja niat baik akan diartikan dengan penuh kesalahpahaman dan salah pengertian. Dan kita terima itu saudaraku semuanya. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.